22 Februari 2022, menyambut kehadiran anak pertama, ini sudah tak sebar menantikan datangnya putri kedua mereka. Berjenis kelamin perempuan, tinggal 7 minggu lagi menuju kedatangan si kecil yang telah disiapkan nama oleh pasangan tersebut. Bahagia berasuk, dan hampir tiap hari, antar mengantar istri tercinta untuk memperiksa kandungannya di rumah sakit tempat melahirkan nanti. Dalam proses melahirkan anak pertama tahun lalu, Orel dianjurkan untuk melahirkan secara sesar. Kendati dirinya ingin merasakan lahiran secara normal, tapi dokter justru mengajurkan lain. Demi keselamatan sang ibu dan bayi, proses sesar pun disebut akan lebih berjalanan cat di rumah sakit pilihan mereka. Tinggal menghitung minggu, tapi ada rasa berbeda yang merasuk dalam hati Orel. Dendat-dendat kedua, namun perasaan cemas itu tetap menghampiri istri atas halilintar tersebut. Kali ini deg-degan banget, walaupun udah pernah ditiap. Sekarang camanya gak deg-degan nih ya, masuk ke dalam operasi ini tuh, dengar bunyi. Tid-tid, ya, istri mati, istri mati, istri mati, istri mati, kok sih bisa? Dilewati, istri mati, kalau bapak gak deg-degan. Deg-degan banget ya. Kamu nangis lagi gak? Iya, enggak sih, om udah biasanya. Apalagi 2, 3, 4, 5, ya. Oh, ya. Ya, akhirnya. Tujuh minggu memang tak begitu lama. Maka dari itu, pasangan tersebut sudah memesan kamar rumah sakit terlebih dahulu, agar tak dipesan oleh orang lain. Ruangannya tidak begitu besar, tapi fasilitas yang disediakan termasuk belengkap. Dan inilah potret kamar rumah sakit tempat Aurel dirawat saat melahirkan nanti. Setelah melihat-lihat sebentar seisi kamar, ditemani dokter yang sama, keduanya langsung menuju ruangan USG. Di sini, sosok si kecil yang sudah dinantikan itu terlihat secara jelas. Mulut, hidung, dan matanya tergambar di layar, membuat Ata dan Aurel kian tak sabar menantikan pidatangan malaikat kecil mereka. Terima kasih. Sehingga kebahagiaan tersebut, ada cerita lain yang mengalir dalam rumah tangga Ata dan Aurel. Sesaat sebelum berangkat menuju rumah sakit, sang istri mengeluarkan pernyataan yang tak terduga. Memang, mimpi adalah kembang tidur, tapi apa yang dimimpikan Aurel membuat bulu kuduknya merinding. Betapa tidak, di tengah kehamilannya, Aurel bermimpi sang suami akan menikah lagi. Aku mimpinya dia nikah lagi. Berarti kan kebalikannya, tadi kan mimpi setiaan meninggal. Berarti panjang umur. Kalau nikah lagi berarti nggak nikah lagi. Untuk selamanya. Nggak, kan ngomongin dia tuh kayak nggak yakin gitu. Apalagi tadi di mobil, di kamar aku naik gini. Saya nggak mau pengen mau ya nikah lagi. Mau ya? Aku bilangnya gini. Nggak mau nikah lagi kamu beneran? Ngapain nanya? Kan mesti kalau aku ngomong nih, misalnya nggak mau, ah bohong kamu. Kamu jangan gitu dong. Kalau aku bilang, kamu nanti lo bisa lagi. Jadi lah bilang apa, jadi mending tau aja. Abang harus lajarin itu dengan bawaan hamil. Namun itu hanyalah mimpi. Entah apa arti sebenarnya dari mimpi tersebut. Yang jelas, publik selalu mendoakan agar pasangan itu panjang umur dan bertahan selama-lamanya. Apalagi dengan kehadiran anak kedua nanti, sudah tentu akan semakin memperkenalkan hubungan Atta dan Aurel yang kini selalu bikin baper publik. Cucu kedua ini ya, Alhamdulillah sudah dipastikan perempuan ya, tapi yang tadi sudah disematkan juga kepada anak-anak, bahwa tadi sudah ada dokter ya, profesor yang memberikan tauziah juga bahwa segala motorik anak-anak ini seperti otak mirroring-mirroring orang tuanya. Jadi kita doa-doa yang baik. Minta semua pelatih berkumpul semua. Ya. Minta semua pelatih berkumpul semua. Minta semua pelatih berkumpul semua. Minta semua pelatih berkumpul semua. Minta semua pelatihan ke dalam ceritakan.